Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini, kita kembali akan melanjutkan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 88 Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Kho Kho disini ada mad asli atau matobi'i Karena ada baris fathah tegak di atas huruf Kho Maka cara membaca Kho ini adalah dipanjangkan sepanjang dua harukat saja Kho Dan disini ada hukum matobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Maka cara bacanya dipanjangkan haknya dua harukat Dan disini catatannya adalah Ketika berhenti ataupun melanjutkan bacaan tidak berubah Haknya hukumnya tetap aja matobi'i ya Dua harukat Kenapa Karena walaupun berhenti hati-hati ya Walaupun berhenti ini hukumnya tetap matobi'i Depannya tidak ada huruf lain yang disukunkan Jadi dua aja Dan hati-hati ini matobi'i banyak Satu, dua, tiga, empat berderet Bacanya harus konsisten dua harukatnya ya Sama semua Dan diatasnya ada tanda wakuf Namanya wakuf jais Jais itu artinya boleh Jadi boleh berhenti Boleh juga melanjutkan bacaan disini La La matobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Maka lamnya panjangkan dua harukat La yukhaffafu anhum An Ada idhar halki Karena ada nunsukun Yang bertemu dengan huruf halki Atau huruf tenggorokan yaitu ha Maka cara bacanya Nunsukun dibaca dengan jelas Atau diidharkan Jadi bunyinya bunyi N Tidak ditahan Anhumul Lalu berikutnya ada aliflam komariyah Karena aliflam ketemu huruf komariyah Yaitu ain Maka lam sukun dibaca dengan jelas Atau diidharkan Atau diidharkan Anhumul Atau diidharkan Dha matobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Maka dhal panjangkan dua harukat Nah ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin Jadi ini hukumnya adalah Idhar syafawi Sebabnya mimsukunnya menghadapi huruf selain mim dan ba Yaitu huruf ya Jadi cara baca mimsukunnya adalah dibaca dengan jelas Jadi bunyi M Tidak ditahan Di sini ada hukum ikhfa atau salto Karena nun sukun ketemu sama huruf wa Maka nun sukun dibunyikan samar-samar Menuju huruf wa disertai dengungan Jadi ini dari nun siap-siap mau bilang wa Tapi dengungnya sama-samarnya ini sama aja Seimbang ya Yung Yung Dharun Kemudian rohnya ini dibunyikan secara tafhim Kenapa? Karena rohnya berbaris di atas Yaitu domah Maka rohnya dibaca dengan tebal Bagaimana cara menebalkannya? Pangkal lidah kita naikkan Yung Dharun Run Mada'arid li sukun Karena ada mal tobi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf Mal tobi'inya adalah wa usukun yang didahului domah Huruf yang disukunkannya adalah huruf nun Jadi kalau berhenti di sini Ranya ini panjangnya Boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat Tapi harus sama atau harus konsisten dari Dalam sekali bacaan atau sekali duduk A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Khalidina Fihah La yukhaffafu anhumul a'zab Walahum yunzharun Sadaqallahul a'zab Sadaqallahul a'zab Pertemuan kita kali ini cukup Mudah-mudahan ada manfaatnya Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati